Lembah selaksa bunga jilid 40. Aku bukan perawan lagi. Moi-moi Cuan berseru kaget. Benar, koko, dengarlah baik-baik, akulah yang tidak layak mendapat cintamu, tidak pantas mencintamu, aku sama sekali tidak berharga untuk menjadi sisihanmu, aku adalah seorang gadis yang sudah ternoda, aku, aku bukan perawan lagi, aku telah diperkosa orang, tiba-tiba Cuan bangkit berdiri, mukanya merah karena marah sehingga liai merasa hancur hatinya karena ia mengira bahwa seperti juga bongkim dahulu, pemuda itu pun akan memandang rendah dan menghinanya, maka ia menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Siapa dia? Katakan, Aimoi, siapa laki-laki yang melakukan perbuatan diadap itu? Cepat katakan, sekarang juga akan kuhancurkan kepalanya si Jahanam terkutuk itu mendengar betapa pemuda itu marah kepada si pemerkosa dan tidak memandang rendah atau menghinanya, liai menahan tangisnya dan berani memandang muka pemuda itu dengan muka pucat yang basah air mata, lalu berkata lirik di seling isat. Mereka adalah dua orang. Pek, lian kau, akan tetapi mereka sudah dibunuh oleh Enci Siang Lan, Cuan menarik napas panjang, tampak lega mendengar ini. Aha, kalau begitu, dendam sakit hatimu telah terbalas impas, Aimoi. Mengapa engkau masih juga bersedih, akan tetapi, aku, aku sudah ternoda, terlalu hina untukmu, Anke, uhaha, siapa bilang? Engkau sama sekali tidak bersalah. Engkau dipaksa dan engkau sama sekali tidak hina bagiku tapi, tapi, aku, bukan perawan lagi, liai menangis. Cuan bergerak maju dan merangkul gadis itu. Meledaklah tangis gadis itu sehingga terisak-isak dan ia tidak mampu bicara lagi. Cuan mendekat muka gadis itu ke dadanya sehingga air mat celiai membasai dada bajunya, menembus baju bahkan seolah menembus kulit dadanya dan menyejukkan hatinya. Liai, kau kira aku ini laki-laki macam apa? Aku bukan hanya mencintai keperawananmu. Aku sayang kamu, aku cinta kamu lahir batin, bukan hanya mencinta badanmu melainkan engkau seluruhnya. Engkau sama sekali tidak hina bagiku, engkau tetap bersih, tetap murni dan aku bahkan semakin mencintamu. Liai, jawablah, maukah engkau menjadi teman hidupku selamanya, menjadi istriku, istri seorang anak pangeran pemberontak kokobong. Cuan saking bahagia dan terharunya mendengar ucapan itu, liai tiba-tiba terkulai dan cepat ia merangkul pinggang pemuda itu. Kalau Cuan tidak memeluknya erat, mungkin ia akan jatuh terguling. Ia hampir pingsan dan menjadi lemas dalam pelukan Cuan. Moi-moi, jangan khawatir, aku akan melindungimu dan menyayangmu selamanya. Bisik Cuan sambil mendekap kepala itu erat-erat seolah hendak memasukkan gadis itu ke dalam dirinya sehingga mereka tidak akan dapat saling berpisah lagi. Cinta sejati memang indah karena cinta seperti ini merupakan kasih sayang yang murni, sebagai pijar dari api kasih yang datang dari Tuhan. Cinta kasih seperti ini bebas dari keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Semua diperuntukkan orang yang dikasihi, demi kebahagiaan orang yang dikasihi, dan cinta seperti ini baru dapat dirasakan kalau diri sendiri tidak diperbudak oleh nafsu dan pementingan diri sendiri. Sebaliknya, cinta yang sepenuhnya didorong oleh nafsu hanya mementingkan diri sendiri, hanya bertujuan untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak lagi mendapat kesenangan dari orang yang dicintai, maka cinta itu akan berubah, lenyap atau bahkan berbalik menjadi benci. Bukan berarti bahwa cinta sejati tidak mengenal nafsu berahi. Seperti juga nafsu-nafsu lain, nafsu berahi sudah ada pada setiap orang manusia yang sehat dan wajar. Hanya bedanya, dalam cinta kasih sejati itu nafsu berahi menjadi pelayan kita. Sebaliknya dalam cinta nafsu, nafsu berahi menjadi majikan kita. Cinta kasih yang berada dalam diri bongcuan dan kuili ai adalah contoh cinta sejati. Cinta seperti ini adanya hanya keinginan untuk saling membahagiakan. Sampai lama mereka saling rangkul dengan ketat seolah telah menjadi satu, lupa tempat dan waktu, bahkan lupakan diri sendiri. Tiba-tiba terdengar suara batuk seorang wanita. Suara ini cukup untuk menarik kedua orang yang sedang asik masuk itu ke dalam sadar. Mereka menengok dan melihat bahwa di situ telah berdiri seorang wanita dengan sikap hormat dan ragu. Wanita itu adalah Bwe Kiok Hwa, kepala pembantu dan murid tertua di Banhuwako yang usianya sudah 31 tahun. Melihat Bwe Kiok Hwa, kedua orang muda itu saling melepaskan rangkulan dan wajah keduanya berubah kemerahan. Eh, Enci Bwe Kiok Hwa, kata Li Ai. Bwe Kiok Hwa tampak ragu dan sungkan. Nonakwi Li Ai, saya kira engkau sudah tahu akan peraturannya, Li Ai mengangguk. Aku tahu dan mengerti, Enci Kiok Hwa. Jangan khawatir, aku yang akan laporkan kepada Enci Nyeo Siang Lan kalau ia pulang. Bwe Kiok Hwa mengangguk. Maaf, bukan maksud saya untuk mengganggu. Setelah memberi hormat kepada sepasang orang muda itu, ia lalu pergi. Ai moi, apa sih artinya ucapanmu kepadanya tadi tanya bong cuan. Begini, Anko. Setelah Enci Siang Lan menjadi pemimpin Ban Hwe Apang yang anggautanya semua wanita yang tidak menikah, ia mengadakan peraturan bahwa siapa yang menikah harus keluar dari Ban Hwe Akok. Setiap orang anggauta Ban Hwe Akok tidak boleh bergaul dengan pria kalau tidak akan menjadi suami istri, dan kalau ada pria yang berani mempermainkan anggauta Ban Hwe Apang, akan dibunuh. Maka setelah tadi Enci Dwe Kiok Hwa melihat kita, ia peringatkan padaku tentang peraturan itu. Akan tetapi, kita tidak perlu khawatir, bukan, Anko Chuan tersenyum dan memegang kedua tangan kekasihnya. Tentu saja tidak, moi moi. Kita berdua tidak main-main, dan aku akan memberitahu orang tuaku agar mengajukan pinangan secara resmi. Akan tetapi, karena ayah dan ibu kandungmu telah tiada, kepada siapakah orang tuaku harus mengajukan lamaran. Menurut ceritamu, tentu engkau tidak ingin orang tuaku melamar kepada ibu tirimu, bukan Ayah, jangan. Aku tidak sedih dimikahkan oleh wanita berengsek itu. Kalau orang tuamu datang melamar, ku minta agar melamar kepada Enci N.I.O. Siang Lan, karena ialah yang kini menjadi waliku, kakak angkatku, juga guruku. Bagus, kalau begitu, aku akan menanti di sini sampai ia datang. Bolehkah aku bermalam di sini? Ayah, tentu saja boleh. Anko, akan tetapi di kamar tersendiri, kamar tamu, tentu saja. Aku belum gila untuk minta sekamar denganmu, moi-moi. Bukan begitu maksudku, liai tertawa senang karena kelakar itu menunjukkan penghormatan dan penghargaan yang tersembunyi. Akan tetapi sebetulnya ini melanggar peraturan. Akan tetapi, kalau begitu, biar aku bermalam di kaki bukit saja, ai-moi. Jangan sampai engkau mendapat marah dari hawe etian molit tidak, Anko. Kalau aku membiarkanmu bermalam di kaki bukit, di tempat terbuka, aku malah pasti akan ditegurin si Siang Lan. Engkau boleh bermalam di sini atas tanggunganku. Hanya saja, engkau tidak boleh keluar dari rumah hidup. Paling jauh engkau hanya boleh memasuki tempat ini. Cuan tersenyum. Baiklah, aku akan menaati peraturan ban hawe apang. Tidak apa dikeram dalam rumah asal setiap hari dapat melihatmu demikianlah, dengan hati berbunga-bunga sepasang kekasih itu lalu memasuki rumah hidup dan liai lalu mempersiapkan kamar tamu yang berada di bagian belakang untuk bong cuan. Kepada Bwe Kiok Hwa dan para anggau taban Hwa apang lainnya liai mengaku terus terang bahwa pemuda itu adalah tunangannya calon suaminya yang menanti kembalinya ketua mereka dan akan sementara tinggal di situ sampai hawe etian molit pulang. Ia yang akan bertanggung jawab kalau ketua mereka marah. Karena baik liai maupun cuan bersikap wajar dan sopan, menjaga sikap mereka satu sama lain tetap sopan dan tidak memperlihatkan cinta mereka secara mencolok, maka para anggau taban Hwa apang merasa tenang dan tetap menghormati sepasang kekasih ini. Kasih yang mendasari satu saja keinginan yaitu membahagiakan orang yang dikasihi sungguh mendatangkan perasaan yang luar biasa. Melihat kebahagiaan terpancar pada sinar matu dan senyum di wajah kekasihnya membuat mereka merasa luar biasa senang dan bahagianya. Karena itu, dengan hanya saling pandang tanpa ungkapan dengan sentuhan atau kata-kata cinta karena hendak menjaga kesopanan dalam pandangan para anggau taban Hwa apang, bagi mereka berdua lebih dari cukup. Senyum di bibir seng kekasih seolah menambah keindahan segala sesuatu yang tampak, menambah hangat dan cerahnya sinar matahari, menambah edah dan harum bunga-bunga di taman dan hati mereka diliputi kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Dua minggu kemudian siang lan pulang. Ketika para anggau taban Hwa apang menyambut di lareng bukit, tak seorang pun dari mereka berani memberitahu akan kehadiran Cuan yang sudah dua minggu menjadi tamu di rumah induk yang menjadi tempat tinggal ketua ban Hwa apang itu. Ketika siang lan tiba di rumah dan disambut oleh liai dan Cuan, ia agak terkejut dan merasa heran karena ia mengenal pemuda itu yang telah menjadi murid Ouyang Sianjin. Ia pun tahu bahwa pemuda itu adalah putra pangeran Bawu Jikong. Hei, bukankah engkau Bawu Cuan putra pangeran Bawu Jikong? Setelah pemberontakan dapat dipadamkan berkat bantuan ayahmu, mengapa engkau pergi menghilang dan kini tahu-tahu berada di sini siang lan bertanya, suaranya mengandung teguran karena pemuda itu menjauhkan diri sehingga tidak tahu akan malapetaka yang menimpa keluarga ayahnya. Aku, aku ikut dengan suhu Ouyang Sianjin, kata Cuan, agak canggung mendengar teguran huwetian mo li. Enci siang lan, sebelum engkau nanti mengetahui dan marah-marah kepada koko bong Cuan, sebaiknya aku lebih dulu mengaku kepadamu bahwa dia sudah tinggal di sini selama dua minggu untuk menunggumu pulang dan akulah yang menanggung dan bertanggung jawab, yang minta dia tinggal di sini selama ini, maka akulah yang melanggar peraturan dan aku siap menerima hukuman, ayah-ayah, mengapa engkau begini nekat? Li Ayi siang lan bertanya heran karena setelah ia mengalami perkosaan kemudian dihina oleh bong Kim, Li Ayi seolah menjadi pembenci laki-laki. Karena, karena kami berdua ahaha, sukar bagi Li Ayi untuk mengaku saling mencinta dengan Cuan. Melihat kekasihnya kebingungan, Cuan segera membantu. Pang Cu, siang lan tidak merasa aneh dipanggil Pang Cu, ketua, karena ia memang merupakan Pang Cu dari Ban Hoa Pang. Terus terang saja, adik Li Ayi dan aku saling mencinta dan kita merencanakan perjodohan. Karena yang menjadi walinya, menurut pengakuan adik Li Ayi adalah engkau, maka aku sengaja menanti engkau pulang agar kalau engkau sudah setuju, aku akan minta kepada orangtuaku untuk mengirim lamaran resmi kepadamu. Siang lan membelalakan kedua matanya, bukan marah melainkan heran dan juga ragu. Ia memandang kepada Li Ayi yang menundukan mukanya sambil tersenyum malu-malu. Akan tetapi engkau, Li Ayi, jangan khawatir, enci siang lan. Aku telah menceritakan dan mengaku terus terang kepada anko tentang malapetaka yang menimpa diriku, bahwa aku telah diperkosa dua orang pekelian kau yang kau bunuh itu. Kini wajah siang lan berseri karena ia merasa gembira sekali mendengar keterangan Li Ayi itu. Ia memandang kepada pemuda itu dengan kagum dan bertanya, Bung Kong Chu, benarkah engkau rela dan mau menerima Li Ayi sebagai calon isrimu setelah ia, Pang Chu, aku bahkan merasa kasihan dan semakin cinta kepada Li Ayi, sama sekali tidak memandang rendah. Yang ku cinta adalah manusianya, pribadinya bukan hanya jasmaninya. Cinta itu bagiku urusan hati, bukan sekedar urusan jasmani. Pula, kalau mau bicara tentang kerendahan dan kehinaan, akulah yang rendah dan hina, tidak sepadan dengan adik Li Ayi. Ia putri seorang pahlawan, sebaliknya aku hanya anak seorang penghianat dan pemberontak, Hus. Jangan sekali-kali kau ulangi kata-katamu itu, Bung Chu An Hwe Etian Moli Nyeo Siang Lan membentak sehingga Chu An dan Li Ayi memandang kaget. Biarpun pernah melakukan kesalahan besar, namun akhirnya mendiang pangeran Bo Ji Kong adalah seorang pahlawan besar wajah Chu An berubah pucat sekali. Biarpun hatinya merasa lega dan ada sinar kegirangan mendengar Siang Lan memuji ayahnya sebagai pahlawan, namun ayahnya disebut mendiang oleh gadis itu. Mendiang, apa, apa maksudmu? Pang Chu tanyanya dengan muka pucat dan suara tergagap. Baru Siang Lan teringat bahwa pemuda ini belum mengetahui bahwa ayahnya telah tewas, maka ia menghela nafas panjang dan mengajak mereka berdua duduk. Bo Ng Kong Chu, setelah Heng Kau pergi meninggalkan kota raja, terjadi peristiwa yang amat besar dan gawat. Para pemberontak itu, seperti kau ketahui karena yang membujuk ayahmu adalah Heng Kau dan Su Siok, Paman Guru, Olyang Sian Jin, dapat dibasmi atas bantuan ayahmu. Akan tetapi urusannya bukan hanya berhenti sampai di situ. Tiba-tiba saja Sri Baginda Kaisar diculik orang dan banyak pengawar dan pelayan istana terbunuh. Penculiknya tidak ketahuan siapa dan tidak diketahui pula kemana Sri Baginda Kaisar disembunyikan. Kemudian setelah melakukan penyelidikan, kiranya yang menculik Sri Baginda dan juga ayahmu yang hilang pula, adalah seorang pelayan di gedung ayahmu, seorang pelayan tua yang tampak lemah, Ah, kakek aku tanya cuan yang masih pucat. Dia adalah Cui Beng Kui Ong yang menyamar dan berhasil menyusup menjadi pelayan di rumah pangeran Boji Kong. Dia menyembunyikan Sri Baginda yang diculiknya ke ruangan bawah tanah di bawah kamar tidur ayahmu. Karena ayahmu hendak menentangnya, maka dia pun menangkap ayahmu dan menahannya di ruangan bawah tanah itu, Aduh, semua ini salahku. Kalau aku tidak meninggalkan rumah, tentu aku dapat mencegahnya, tidak. Boji Kong Cu, bahkan mungkin engkau pun terancam bahaya maut. Cui Beng Kui Ong itu sakti bukan main. Dengarkan ceritaku selanjutnya. Aku mendengar dari ibumu bahwa Sri Baginda dan ayahmu disembunyikan di ruangan bawah tanah itu. Aku terlalu memandang rendah kakek Akui, maka aku segera menyerbu. Akan tetapi Akui muncul di kamar ayahmu dan kami berkelahi. Akibatnya, aku sendiri tertawan oleh ia, tertotok dan dimasukkan dalam ruangan bawah tanah itu. Ibumu lalu melarikan diri dari rumah dan melapor kepada Panglima Chao Kucing tentang Akui. Kebetulan ketika itu Panglima Chao kedatangan Paman Bu Beng Cu. Paman Bu Beng Cu segera menuju ke rumah ibumu dan Panglima Chao mengerahkan pasukan mengepung rumah itu. Ketika itu, Cui Beng Kui Ong alias Akui tahu bahwa ibumu pergi meninggalkan rumah. Dia menjadi marah dan tahu bahwa tentu tempat persembunyian itu akan ketahuan dan akan diserbu. Maka dia membunuh tujuh orang pelayan di rumahmu dan pada saat itu terdengar teriakan Paman Bu Beng Cu dari luar yang minta kepada Cui Beng Kui Ong untuk menyerah. Cui Beng Kui Ong menjawab dan berteriak minta agar para tawanan pemberontak dibebaskan. Kalau tidak dia akan membunuh Seri Baginda Kaisar. Ketika permintaannya ditolak, dia hendak membunuh Seri Baginda, akan tetapi ayahmu, Pangeran Bawu Jikong yang memungut pedangku yang terjatuh, membela Seri Baginda Kaisar dengan gagah berani. Akan tetapi Cui Beng Kui Ong terlalu lihai sehingga ayahmu kalah dan tewas di tangan Cui Beng Kui Ong. Setelah membunuh ayahmu, kakek sakti itu juga hendak membunuh aku yang tidak mampu bergerak karena tertotok dan luka dalam. Untung pada saat yang amat gawat bagi keselamatanku itu muncul Paman Bu Beng Cu dan setelah melalui perkelahian yang amat hebat, akhirnya Cui Beng Kui Ong roboh dan tewas. Nah, bukankah ayahmu telah menebus kesalahannya dengan dua hal yang amat hebat. Pertama, membantu pemerintah membasmi para pemberontak dan kedua, telah mengorbankan nyawa demi melindungi Seri Baginda Kaisar. Maka jangan kau berani mencaci ayahmu dengan kata-kata yang keji, Bong Kong Cu ayah Bong Cu an lalu menjatuhkan diri berlutut dan menangis. Maafkan aku, ayah Anko, jangan terlalu bersedih Li Ai juga berlutut di dekat pemuda itu dan memegang pundaknya, akan tetapi kedua matanya juga basah air mata. Ia ikut merasa terharu dan sedih melihat kekasihnya menangis. Melihat ini, Siang Lan tersenyum, diam-diam merasa berbahagia sekali bahwa Li Ai telah menemukan laki-laki yang benar-benar mencintainya walaupun dia sudah tahu akan keadaan Li Ai yang telah ternoda. Cu an merupakan calon suami yang baik sekali bagi Li Ai dan ia merasa ikut berbahagia. Maka, melihat keduanya bertanggisan, ia lalu meninggalkannya, memasuki kamarnya. Dalam kamar, Siang Lan termenung. Ia teringat kepada Bu Beng Cu. Bu Beng Cu juga amat mencintanya, seperti cinta cuan kepada Li Ai. Bu Beng Cu juga sudah tahu bahwa ia telah dinodai orang, akan tetapi tetap mencintanya. Akan tetapi, sebelum ia membuka perasaan hatinya kepada pria yang juga menjadi gurunya itu, ia harus menyelesaikan dulu masalah yang teramat penting bagi hidupnya, yaitu membalas dendam kepada Tian Te Mo Ong, Raja Iblis Langit Bumi, yang telah memperkosanya itu. Setelah ia berhasil membunuh Tian Te Mo Ong, barulah ia akan menyatakan hubungan cintanya dengan Bu Beng Cu. Terima kasih telah menonton!